Halo semuanya kembali lagi bersama saya Rizky Kurniawan di video kali ini saya akan membahas tentang Escort tips Escort Bagaimana supaya kita bisa mencapai ranking 1 paling tidak kalian tahu apa sih gunanya Escort ini walaupun tidak mencapai ranking satu ya kalian tahu kegunaan Escort ini ini apa dan tips triknya tahu bagaimana sehingga nanti guild kalian atau teman-teman kalian yang belum tahu bisa mempraktekan ini karena memang ke Escort ini harus membutuhkan banyak player harus membutuhkan banyak asis ya harus membutuhkan banyak asis banyak player banyak temen dan kompak diikuti semua player guild gitu guys kalau guild kalian tidak kompak ya tidak akan bisa mencapai ranking satu gitu guys Oke yang pertama yang harus kalian lakukan untuk Escort ya guys ya ini saya contohkan Escort saya Escort saya ini sepi cuy enggak papa karena ini belum waktunya Escort ya cuy ya belum waktu jadwalnya Escort guild tapi enggak papa ini saya contohkan karena ada beberapa yang harus kalian ketahui berapa player asis yang harus dikerahkan untuk mendapatkan percepatan maksimal cuy tips buat kalian ya untuk Escort lebih baik kalian Escort di Maps Fox Swam ya Map Fox Swam ini adalah rute paling cepat paling gampang dijangkau paling memiliki waktu tempuh yang sangat singkat cepat daripada map-map yang lain cuy oke bisa kalian perhatikan disini cuy bentar kita mundur dulu ya oke sebelum kita ngambil buff speed ini percepatan awal solo ini kan saya lagi solo nih ya ini menambahkan kecepatan kecepatan 8% artinya kalau kalian enggak ada yang esis sama sekali tanpa mengambil buff juga ini kecepatan menambah 8% cuy kalian perhatikan ketika saya ambil buff ini 12 ada dua buff yang saya ambil disitu guys ya ternyata menambahkan menambah 30% artinya kalau dalam satu buff itu bertambah 15% cuy tapi ada batas waktunya ya cuy ya batas waktunya disini kalian lihat disini adalah batas waktu untuk buff itu jadi tidak permanen ya waktunya itu sekitar 9 detik cuy ya nah disini percepatan saya hanya nambah 15% karena tadi saya mengambil satu buff saja dan waktunya tinggal satu detik lagi dia akan kembali ke 8% pastinya nah ini ada teman gua satu ya cuy ya teman gua ini satu ikut nah ketika ada teman gua satu masuk lingkaran satu asis ya berarti ya dihitung satu asis dia menambahkan kecepatan kecepatan sekitar 8% juga cuy ya ketika saya ngambil buff lagi nambah 15% 15 ditambah 8 sama dengan 23% ya 23 karena yang teman-teman saya ini di luar lingkaran yang harus ditentukan jadi berkurang 8 akhirnya percepatannya menjadi 23% saya ambil buff lagi naik 46% cuy nah kenapa kok naik 46% bukannya 38% ya kemungkinan teman saya itu tadi sudah memasuki lingkaran tapi disini terjadi yang namanya bug ya nggak kelihatan ya teman saya nggak kelihatan sehingga asisnya tetap masuk jadi 46% nah ini adalah teman saya yang sudah memasuki lingkaran ya cuy ya bisa dilihat teman saya ada juga satu bab masuk satu ya bab masuk satu jika dihitung kalau kita solo nambah 8 ya lalu ditambah teman kita asis 18 16% ditambah bab 1 15% totalnya 31% cuy ya bener ya oke ketika buff ketika buff sudah hilang tapi teman kita masuk nambahnya 8% sehingga total yang dihitung adalah 16% cuy nah jika kalian bertanya-tanya maksimal percepatan itu berapa persen ya maksimal percepatan di sini adalah 120% cuy kalau kita hitung-hitung ya kita butuh berapa asis untuk mencapai percepatan maksimal kira-kira berapa kalian hitung cuy kalau saya hitung secara kalkulator ya cuy ya jika kita solo percepatan menambah 8% dan asis bertambah 8% artinya kita membutuhkan 120 kita bagi 8 cuy ketemunya adalah 15 artinya kita membutuhkan asis 15 player cuy jadi jika kalian ingin percepatan maksimal ya tanpa buff kita membutuhkan player 15 orang cuy ya 15 orang sekarang kembali lagi ke guild kalian masing-masing mampukah guild kalian dan mengumpulkan 15 player untuk asis dan satu orang joki Oke itu adalah penjelasan tentang escort guild semoga kalian paham apa yang saya jelaskan cuy untuk escort guild yang ranking satu ya dipastikan guild itu pasti rame ya cuy ya kalau yang masih dibawa-bawa ya bisa dibilang guildnya sepi ya yang ranking satu dijamin guildnya kompak rame dan masih produktif jadi buat kalian yang guildnya sepi kalian bisa pindah ke guild yang rame supaya mendapatkan hadiah-hadiah yang diberikan dari escort guild cuy Oke sekian dulu video kali ini semoga kalian paham ya cuy ya semoga kalian terbantu jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan saya perlu dukungan kalian supaya saya tetap semangat terus membuat video-video tentang game TLON The Legend of Neverland atau game-game lainnya cuy thank you sampai jumpa selamat menikmati